Intro Kenapa agama diajarkan Al-Jannatul Tahta Akadamil Ummahad Sorga itu berada di bawah kelapa kaki ibu Coba itu contohnya Digendong bersusah payah Dari tadi itu hadir Kepanasan tidak pulang Untuk apa? Karena mau dengar dakwah Dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak Makanya adik-adik sekalian Ketika anda nurhaka sama ibumu Maka jangankan kau masuk sorga Baunya sorga diharamkan bagi Dengar ini cewek-cewek Sopan sama cowoknya Kurang ngajar sama mamaknya Kalau mamaknya yang kasih tahu Apa sih mamak tahu Itu kan dulu Sekalinya cowoknya Iya deh bang Terserah abang aja deh Saya ikut Mana yang baik Dongo Tahu dongo? Beleng-beleng Tahu beleng-beleng? Itulah pakanya Eh Adik-adik sekalian Kalian mau sukses muliakan orangtuamu Tidak perlulah kau kursus kiri kanan Mulihakan orangtuamu Allah yang mengangkat derajatmu Itu janji Allah Biar kau sekolah tinggi-tinggi Tapi kau tidak hargai bapakmu Kau hina orangtuamu Bisa jadi kau dapat kerja Tapi kerjaan yang kau dapat Makin jauhkan kau dari agama Bisa jadi perusahaanmu lancar Tapi perusahaanmu justru menyeret Kau masuk gampang naraka Ada orang tidak cerdas Tidak terlalu berkualitas dirinya Tapi dia muliakan orangtuanya Allah angkat derajatnya Maka adik-adik Muliakan orangtua Enak hidupmu Itu tadi model anak sekolah Kalau kita model yang sudah punya istri Bagaimana modelnya ustad Durhakanya? Takut sama istrinya Dapat rezeki Suaminya bilang Bu Sudah lama kasihan ini Nomor antrinya bapak Mau hajin Tidak dapat-dapat Ini ada kasihan duit Bagaimana kalau kita kasih umrah dulu ibu Bapak kita kasih umrah dulu di kampung Apa langsung dia bilang istrinya Apa? Bapakmu, bapakmu, bapakmu terus Apa? Mamakmu, mamakmu, mamakmu terus Langsung dia bilang suaminya Sudah mi palek Terserah kau Ada begitu disini Ada Ada Eh, beleng-beleng Kenapa kau takut sama istrimu Nawamu semua dia kawak Dia ambil semua Jangan takut sama istri pak Bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu Kalau kau lebih takut sama istrimu Untuk membahagiakan orangtuamu Tak Makanya hidupmu susah dalam rumah tangga Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibu Maka bilang sama istrimu Jangan coba-coba sakiti perasaan ibu saya Kalau kau lukai perasaan ibu saya Saya bawa kau ke pengadilan agama Saya ceraikan kau baik-baik Kalau saya bilang sama mamaknya Cek istriku di rumah Boleh kau marah-marah sama saya Boleh kau tutup pintu Yang penting tak kau kunci Boleh kau lempar Kepala aku Yang penting tak nak kena Satu yang tidak boleh Jangan kau pernah hina orangtuaku Begitu kau hina orangtuaku Wabilahi topik wahidayah Keluar Begitu dek Ada disini takut sama istri Jangan pak Itu yang membuat Ibu juga Kalau mau bahagia rumah tanggamu Muliakan mertuamu Datang mertuamu dari kampung Dari Sulawesi Selatan Hormati Jangan baru duduk mertua Dia bilang Kapan kita pulang mak Bawa ini kasih ini orang tua Kalau dari kampung Naik dari pare-pare Turun di pelabuhan barang Bawa ayam tiga ekor Lepas di terminal satu Nah kejar lagi tuh Bawa pisang Bawa beras Bawa kembang Semua dia bawa kasihan Padahal anaknya sudah ada kerjanya Dia bawa kan itu Begitu cintanya orang tua kepada anak Jadi wajar Kalau ibu bapak kurang ajar Tidak akan mendapat berkah dalam hidup Muliakan orang tua ya Kalau ada yang tanya-tanya Kenapa hidupku susah selama ini Tidak usah tanya-tanya lain-lain Nurhaka sama orang tua Orang tua aku sudah meninggal Ustaz Saya berbuat baiknya Satu Doakan Allahumma gefirli Wali walidayah Warham huma Warhamma rabbayani Saya heran lihat-lihat kita Kalau tangannya Ulama kita cium bagus Bagus Tapi pernahkah bapak perlakukan tangannya ibu seperti itu Pernahkah bapak perlakukan tangannya orang tua Saya orang lain Belum tentu saya doakan bapak ikhlas Doakan saya Ustaz Saya doakan Tapi belum tentu saya ikhlas Kenapa? Saya belum tahu bapak Tapi kalau orang tuamu yang doakan Kamu pasti ikhlas Saya tadi kesini ibu saya telpon Mak Telu doakan mau gak mak? Woy woy doakan aku nak Saya tidak doakan diriku Kau selalu kedoakan Karena kau selalu jalan Itu ibu Kalau suami ibu Eh jangan sampai ibu juga berdosa Kepada orang tua gara-gara suami Jangan sampai bapak-bapak berdosa Hanya karena istri Jangan sampai kalian yang masih kecil durhaka seorang tuamu Maka hidupmu bakal susah Puliakan orang tua Doakan Allahumma gafirli Wali walidayah Warhamuhumma kamarabbayani sadira Sudah itu doa lagi Ya Allah ampuni dosanya orang tuaku Kalau sudah meninggal Terima amalnya Lipat gandakan kebaikannya Lapangkan alam kuburnya Sudah itu saja Ada rejeki Sedekah Ada rejeki Sedekahkan Saya mau terang kuburnya orang tuaku Hah Perbaiki sound sistemnya masjid Terang itu kuburnya Saya mau terang kuburnya orang tuaku Kirim pembeli lampu Kasih tau panitia masjid Mulai bulan depan Saya yang bayar itu masjid lampunya Jangan ambil wancelengan Terang itu kuburnya orang tua Dan demi Allah Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah Ada yang bangkrut gara-gara sedekah Mana buktinya Makin sedekah makin kaya Eh rahmat masku Coba lihat Orang datang itu Bos Membayarkah bos Bos Baju sekolah bos Bos Isteriku melahirkan Bos Terbakar ranuku Bantu Tapi mana ada yang bangkrut Kalau rajin sedekah Tidak ada pak Kenapa bapak ibu miskin Karena selalu minta-minta Berhenti minta-minta Allah kasih kau kaya Sedekah Saya tidak bisa sedekah dengan duit Sedekah kau dengan tenagamu Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak Sedekah dengan apa Lihat itu masjid Oh Sudah kotor ranunya Apa namanya itu Kudurnya Putih bukan Coklat bukan Hitam bukan Kat-dekat diam Sudah Bawa masjid satu kudung Itu sedekah Oh Masjid Masjid Antara masjid dengan toilet jauh Sedekah dengan sandal sual Nah curi orang Tidak ada urusan Itu sedekah Kita lihat Sudah jelek Sedekah dengan karpet Insya Allah Banyak paham Hari Jumat Kita kirim air botol gelas ke sana Air gelas ke sana Orang minum Itu sedekah Saya cuma bisa Nasi bungkus 10 Saya sumbang hari Jumat Itu sedekah Allah tidak lihat banyaknya Yang penting Ikhlas Banyak Daripada sedikit Tidak ikhlas Sedekah Serius Sudah sedikit Tidak ikhlas lagi Mendimbanya Ikhlas Iya toh Panasnya di Tidak bisa konsentrasi Sejuruh Nah ibu bapak Salah satu sunnah Yang dianjurkan Nabi Salat jamaah Nabi Kumpul-kumpul Sama sahabat Ya Tidak apa-apa Tidak usah kasih Tidak apa-apa Sedikit lagi 5 menit lagi Menungguran Masjid taqwa Ya Nabi Saudara-saudara Sekalian Kalian yang Tetangga dengan Masjid Wajib datang Berjamaah Bertanya sahabat Mana tetangga Masjid Ya Rasul Kanan masjid 40 rumah Depan masjid 40 rumah Belakang masjid 40 rumah Belakang masjid 40 rumah Itu tetangga masjid Bubar Tiba-tiba Datang Tuna Netra Tuna Netra Tidak melihat Ya Rasulullah Bagaimana saya Oh kau nain Karena kau tidak melihat Pulang ini Boleh kau sholat Di rumahmu Karena kau tidak melihat Pulang Belum jauh Dipanggil kembali Nabi Ya Fulan Sini kau dulu Kenapa Kau dengar Asan di masjid Saya dengar Ya Rasul Kalau begitu Kau wajib datang Berjamaah di masjid Zaman Nabi Tuna Netra Wajib berjamaah Karena dia dengar Asan di masjid Kalau ini hadis Diterapkan Pak Penuh ini masjid Jamaah Kenapa Kalau asan di menara Sampai Di ujung-ujung rumah Dia dengar Alhamdulillah Masjid Selalu rame Jamaahnya Pak Terutama Terutama kalau subuh Penuh Sampai di luar Tidak ada di dalam Yang di dalam Orang tua sudah pensiun Kan tarik itu Kalau subuh Orang tua Pak Bau minyak gosok Baru masuk pintu Minyak angin Minyak gosok Captawon Tidak ada buru gari Orang tua semua di dalam Masjid Kenapa orang malas Ke masjid Satu Karena dia tidak Lihat pahalanya Coba kalau Pak Rahmat Mas'ud Umumkan Siapa yang datang Solat berjamaah subuh Dapat beras 50 kilo Pembeli pulsa 200 ribu Jam 5 Solat subuh Jam 10 malam Sudah pesih Masjid Sampai di luar Kenapa Karena dia lihat Pahalanya Yang kedua Kenapa orang malas Ke masjid Karena dia tidak Tahu pahalanya Dengar bapak-bapak ini Terutama kita Yang sudah muka-muka Sekaratil maut ini Yang sudah tua ya Rajin-rajin ke masjid Pak Berdoa mudah-mudahan Bapak lagi sujud Ajal menjemput Apa keutamaan Berjamaah di masjid Satu Kalau hujan Basah baju Kena debu Melengket di badan Ke masjid Bajunya yang basah Itu melindungi dia Nanti daripada masjid Tahu Mantel Pak Hujan Kalau hujan Pakai payung Apa tujuan itu payung Supaya bapak Tidak kena air Supaya ibu Tidak kena air Kalau pakai baju mantel Begitulah fungsinya Baju yang basah Ketika bapak Kemesid dan gerimis Basah baju itu Baju itu bapak Yang melindungi Bapak agar tidak Disentuh api neraka Sudah Coba jangan juga Salah faham Tementan sudah dengar Begini Hujan keras Dia buka Dia buka payung Pergi di jalan Belen-belen Apalagi keutamaan Berjamaah di masjid Kata Nabi Kalau kau duduk dulu Lalu kau datang ke masjid Langkah-langkah kakimu Adalah jihad Pisabilillah Melangkah kaki kanan Satu pahala dicatat Melangkah kaki kiri Gugur dosa kecil Jadi Kalau 300 rumah Masjid Dari rumah tak Dari masjid 300 meter Kali dua 600 meter Berapa langkah kaki itu Bapak dapat Apalagi kalau Bapak jalan begini Berapa langkah kaki itu Iya toh Apalagi kalau Bapak keliling-keliling dulu Ke kampung baru Sampai disini Selesai meron sholat Apalagi keutamaan Berjamaah di masjid Seluruh materi yang kita lewati Pagar, tembok, dinding, aspal Tumbuhan Semua jadi saksi Dia akan berkata Ya Allah Jangan kau masukkan dia neraka Masukkan dia sorga Saya saksinya Tanggal 26 November Dia datang berjamaah masjid Sayang dia Itulah sebabnya Kalau kita sholat jamaah Kalau kita datang ke masjid Setiap kita sholat sunnah di masjid Dua rakaat pindah lagi Dua rakaat pindah lagi Supaya apa? Sambah banyak saksinya Di akhirat kelak Itulah sebabnya Nabi menganjurkan Kalau kau ke masjid Lain jalan waktu pergi Lain pula jalan waktu pulang Ini amalkan pak Amalkan itu sunnah Bapak datang masjid Dari pintu sana Pulang dari pintu sana Itu wakin banyak saksi di akhirat Yang keempat Lipat 27 kali Artinya Sekali bapak sholat di masjid 27 kali sholat di rumah Baru sama pahalanya Apalagi Kalau di masjid Ada disebut doa bersama Mungkin di rumah Bapak susah sholat Mungkin di rumah Banyak godaan Mungkin di rumah Ibu bingung Ini saya sudah Tahayat atau belum? Ini sudah dua atau tiga? Ini apa? Kalau di masjid aman Tidak ada kecemasan Seperti itu Nah itu datang ke masjid Yang berikutnya Yang membuat orang malas Ke masjid Tadi Yang ketiga Manajemen masjid Tidak bagus Mana manajemen masjid Yang tidak bagus Selalu disimpan Saldo kas Jangan simpan saldo pak Dengar ini Panitia masjid Bapak Kalau simpan saldo kas Di masjid Bapak yang tanggung Dosanya Tidak jalan amalnya orang Saldo kas 80 juta Jangan simpan Cari orang yang susah Yang rajin berjamaah Ada utangnya di bank Bayarkan Supaya dia lepas Dari kredit Boleh itu Baru dia suruh cicil Ke masjid Kalau dia di bank Berbunga 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 Makin susah hidupnya Boleh Saldo kas 80 juta Kita mau kencing Tidak ada air Keranya rusak-rusak Simpan jangan Berhenti jadi panitia Kalau bapak Tidak bisa urus wisgi Yang sudah tua Mundurlah Kasih anak muda Ini masjid Bukan perusahaan Punya Begitukah disini Jangan marah pak Siapa suruh kau panggil Saya mau kau Demi Allah pak Bapak tanggung Kalau amalnya Orang tidak jalan Bapak coba Kalau itu uang Cuma 100 ribu Tapi diberikan keran Maka selama keran Itu berputar Selama itu Orang yang punya uang Dapat pahala Tapi kalau dia Cuma di bank Disimpan Tidak jalan amalnya Belikan dispenser Belikan kopi Tidak apa-apa Boleh Jangan ditulis di masjid Dilarang tidur Siapa yang larang tidur Di masjid Tidak ada Dari Bapak pernah ke Tanah Suci Di Madinah Pernah ke Mekah Ada yang ditulis Dilarang tidur Tidak pak Berangkali ada orang Tidak bisa tidur Di rumahnya Dia datang ke masjid Supaya bisa tidur Itu memang boleh Yang tidak boleh Niler Maka kalau kau mau tidur Di masjid Bawa kau bantal Kalau tidak bisa Kau gelisah Kau di rumahmu Bertengkar kau Sama istrimu Mereka-mereka 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 Bodoh itu istri sekarang Kalau nak bilang Sama istri Tuhan Jangan kau pulang Oh gembirai Lansun nak bilang Pacarnya Sini kau sayang Di rumahku kau tidur Jangan ditulis Jangan bawa Anak-anak berisik Bersyukur Kalau masih Anak-anak berisik Di masjid Kalau tidak ada Anak-anak berisik Di masjid Maka tidak ada lagi Nanti yang mau datang Di masjid Kalian juga orang tua Kalau anakmu Mau ke masjid Belikan songkok Dan baju baru Anaknya mau pergi Pak Mau kau pergi Masjid Belikan anak songkok Apa dia bilang Itu nak Sokok Dan nenek kau pakai Anaknya nomor tujuh Songkok anak Neneknya nomor sepuluh Tak buas sih Songkok Buas sih Berteriak Di temannya Pak Doja Pak Doja Pak Doja Tidak mau Anak-anak Tapi pergi Masjid Ini masjid ini Sound systemnya Tidak bagus Kasih bagus Ini saya Kasih tau Tanya itu Ahli Tentang AC Itu kalau ada AC besar Begini Dua Dingin Minimesi Tambah lagi Itu Tapi apa yang Kasih panas Karena bapak Pakai kipas Itu Kipas Dengan AC Ibarat air Dengan minyak Tidak bisa Dia menyatu Kenapa Itu AC Ruangan harus Tertutup Kalau kipas Tidak boleh Tertutup Kalau tertutup Itu kipas Maka makin Panas orang Di dalam Kenapa Karena itu kipas Perlu sirkulasi Udara Perlu angin Keluar masuk Kalau tidak Keluar masuk Angin Maka angin Yang ada Itu saja Nah putar Terus Akhirnya Jadi panas Apalagi Kalau ada Yang bau Keteknya Di dalam Bang Itu Itu Ini pentingnya Anak muda Jadi pengurus Masjid Karena kalian Kalau sudah tua Tidak ada Tau Kau juga Anak muda Mulihakan orang tua Tempatkan Di mana itu Orang tua Tempatkan Sebagai penasehat Masjid Jangan Masjid Dikira Dia punya Ini Lembaga Umat Yang punya Kasih Karpek Yang bagus Ada Saldo Kas Jangan Simpan Pak Bapak Berdosa Tidak Jalan Amalnya Orang Apalagi Membuat Orang Malas Ke Masjid Apa Kadangkala Apa Sound Sistemnya Jelek Begitu Kita Takbir Allahu Akbar Langsung Story Moki Perbaiki Sudah Maki Takbir Terpastasi Tahan Maki Apalagi Membuat Orang Malas Ke Masjid Apa Kadangkala Buat Sin Jengkel Orang Dengar Muat Sin Orang Tua Sudah Tua Tidak Muto Mengalam Mundur Nawa Sang Iko Ia 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 Apalagi Membuat Orang Malas Ke Masjid Kadangkala Pencerama Kita Di rumah Sudah Bertengkar Istri Di kantor Mumet Pikiran Kita Datanglah Ke Masjid Dengan Cerama Mudah-mudahan Kita Dapat Pencerahan Ini Bukan Pencerahan Nak Kasih Takut Terus Dibakar Pantamu Ditusuk Mbak Lihat Mbak Lihat Lihat Ia Apalagi Yang Kasih Malas Seorang Ke Masjid Kadangkala Apa Imam Ada Juga Imam Suka Baca Panjang Nggak Tau Juga Apa Nak Baca Naga Reng Memi Al-Fatih Apalik Nak Baca Malam Ada 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 Muda Yang Baru Datang Tak Senang Yang Lama-lama Pulangi Masjid Eh Nak Sambayan Di Masjid Ampun Ma Ustaz Kenapa Itu Mesti Aliran Sesat Kenapa Aliran Sesat Sambayan Subuh Tiga Rakaan Bukan Tiga Rakaat Sujud Tilawa Nama Itu Makanya Sebelum Kotak Dijelaskan 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 Adik-adek Ini kita Sujud Tilawa Sumna Malam Jumat Membaca Surah Sajadah Pada Rakaat Kesekian Kita harus Sujud Ini Bukan Tingkar Rakaat Tapi Karena Allah Perintah Ayat Itu Dibaca Sujud Jelaskan Yang Sujud Wih Lirang Apa Ketiga Bapak Kau Yang Dong Tidak Bisa Orang Lama Lama Di Belakang Pak Mungkin Ada Orang Terimati Yang Ya Karena Dia Tobat Usia Senja Tidak Bisa Lama Kasih Berdiri Batele Musisa Naik 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 lagi Kepala Belum Pisa Saya Naulah Jatuh Naik Ular Ada Barangkali Di dalam Jama'ah Satpol PP Yang Pakai Sepatu Baru Lama Aku Baca Lupa Simpan Baik-baik Sepatunya Pasti Dia Ilam Sepatu Iman Sesat Pasti Dia Nak Husuk Ada Barangkali Juga Ibu Ibu Yang Sekali Kentut Sudah Makan Petit Yang Kedua Kata Nabi Kalau Kau Jadi Imam Baca Yang Umumnya Orang Hafal Tujuannya Apa Ustaz Satu Supaya Jama'ah Ikut Kalau Dia Hafal Coba Kalau Kita Imam Baca Al-Fatihah Kita Ikut Juga Kenapa Karena Kita Hafal Tapi Coba Imam Membaca Surah Al-Baqarah Ayat Sepuluh Sampai 120 Imam Sibuk Dengan Baca Kita Sibuk Dengan Hayalan Tak Mok Ikut Tidak Dihapal Mok Rukuk Terpaksa Dibaca Semua Pengumum Masjid Tidak 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 Walau lah benar atau tidak. Ada pengapal Quran. Di tes bacaannya. Nak. Kau imam. Pemukit dengar bacaan. Imam lah dia. Oh dia baca betul yang susah. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba. Jatuh cicat kepalanya. Eh. Tak silang itu. Stres. Orang stres silang bacaannya. Apa sambungannya ini ayat. Oh ilmu pun tak tahu eh. Apa sambungannya. Tak ada tuan bisa bantu. Terpaksana bilang imam. Tolong bantu di belakang. Nabi lain di belakang. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda. Dia bilang kalau begitu. Ya sudah. Mialahu akbar. Siapa salah. Siapa salah. Siapa salah. Ini waktu ku kuliah ini. Kisah nyata. Waktu saya kakak ini. Belum pada jadi ustaz waktu itu. Ada temanku. Baru kenal ceritanya ini. Ha. Pikir sholat di posko. Dia pakai gamis. Baju wani tau. Baju ustaz. Aku bilang. Al-Uni pesan kering ini. Dia imam. Dia lah imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun. Aku bilang. Ini macam apa. Macam apa. Macam apa. Jengkel temanku yang anak pukul sasastra. Langsung dia teriak. Nabi bilang. Hei kenapa itu tetap putar-putar. Tidak mau sampai. Nabi bilang ini imam. Ilmi juga kupikir. Macam ni sholat. Siapa salah. Siapa salah. Pak imam. Ini waktu ku SD di kampung. Sambai ngasar. Sujud pak imam lama sekali. Apa ini imam lama sekali sujud? Tiba-tiba ada temanku nangkak kepalanya. Sambai ngasar. Lalu setelah. Tidak ada imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau ni sholat. Bubar. Tidak ada imam. Selesai sholat ditanya. Pak imam. Kenapa ku tinggalkan sak? Nabi bilang. Kentuk kanak. Pak imam. Lain kali kalau bapak imam kentuk. Kasih bangun ki dulu. Supaya dilihat ku pergi. Nabi bilang. Kusen aja nak. Karena malu kak ku lihat. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya agama mengajarkan dalam pikir sholat jamaah. Hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang bloon boleh jadi makmum. Imam tidak boleh. Hati-hati. Kenapa salah imam? Kacau sholat. Maka hati-hati. Kalau salah imam. Bubar jamaahmu. 2020 yang akan datang. Balik papan akan milih imam. Wali kota. Kalau kau salah milih wali kota. Sensara hidupmu. Mengerti mas suku? Mengerti itu? Siapa yang panggil kak? Ada juga calon wali kota datangkan artis. Apa rahmah malam? Ustaz. Kalau artis lah datangkan kibu. Terancang kibu. Datang itu artis. Kelihatan dadanya. Kelihatan pahanya. Nah goyang di depannya suami tak. Enggak juga. Nak kasih liat kipahanya pak. Nak kasih liat kipahanya pak. Dia tahu kenapa kiteni-teni pak. Nak kasih pegang dikasiliya saja. Cancang itu. Ada yang tumpah aja menontonnya. Coba kalau Ustaz. Kita dah tahu ini. Salat saya maaf. Itu enaknya kalau calon pemimpin. Pemimpin kita yang juga calon pemimpin. Dekat dengan ulama. Jangan pemusuhi ulama. Yang penting jangan jadi manusia. Jarum. Apa itu? Jisamsu. Tahu jisamsu? Janji manis. Nyatanya palsu. InsyaAllah parahmat tidak begitu. Perlu ini perlu. Nah dia tanya. Ustaz bagaimana kalau perempuan? Boleh ibu perempuan ke masjid. Tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid. Jangan dilarang kata Nabi. Kenapa perempuan dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena dulu tidak aman. Kalau pergi sendiri diculik dan diperkosa dulu. Sekarang dibanggar. Aman. Siapa mau culik? Apalagi kalau ibu sudah 60 tahun. Siapa mau culik ibu? Bikin susah. Ada-ada remaja. Ini Ustaz yang ceramah. Tidak pernah saya pondok Pak. Tidak pernah saya sekolah pondok. SD sekolah umum. SMP sekolah umum. SMA sekolah umum. Sarjana sekolah umum. S2 sekolah umum. S3 sekolah umum. Di mana saya belajar agama? Datang ke masjid. Saya kalau ramadhan dulu zaman SMP dan SMA. Saya sudah bermalam di masjid. Waktu itu belum saya tahu apa itu itikap. Tapi ternyata itulah itikap. Tinggal di masjid. Apa kerjaku? Kalau sudah jam 2 teriaklah saya di masjid. Sahur. 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 Kalau ada lebih kue bawa sedikit ke masjid. Kita mau juga buka puasa. Mau makan sahur di sini. Cuma ada dulu imam di kampung. Puk aneh-aneh Pak. Berteriak dan bilang. Jangan Pak. Jangan Pak. Orang kaget semua. Ih siapa yang pukul Pak Doja? Oh lari semua orang ke masjid. Jangan Pak. Ternyata jam 4. Kacau orang. Sudah itu ditegur. Jangan bilang jangan Pak. Karena Pak Doja tidak tahu. Nabi bilang lagi. Sahur. Sahur. Sudah jam 3 lewat 60 menit. Ih cocok tahu aja keempat. Ayo. Ibu bapak. Saudara-saudara sekalian. Kita juga jamaah. Ada aturannya. Sudah ya? Karena sudah waktu. Dari tadi saya tunggu. Alhamdulillah. Kalau masih mau dengar ceramah. Kita pergi rame-rame ke masjid takwah. Kan tidak dibayar gitu? Kita sama-sama lah kesana. Ini saja tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa. Jangan lupa.